Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Kita mulai lagi di bab 26 tentang arus dan resistansi. Jadi kita diskusi sini adalah arus-arus DC, arus arah dan resistansi. Nah, saya memberikan gambaran apa itu arus listriknya. Arus listrik sebenarnya ada dua macam yang ada di seliling kita, yaitu arus searah yang jalannya cuma arahnya tetap. Dan arus bulat balik yang ada di seliling kita, di rumah kita biasanya arus bulat balik. Karena arus itu dibangkitkan oleh, apa namanya, dinamo motor ya, yang ada di pusat PLN sana. Ya, arusnya bulat balik, tegangannya juga bulat balik. Nah, sekarang kita di sini, dalam bab ini kita mendiskusikan tentang apa yang disebut sebagai arus arah. Contohnya adalah, jika bebannya atau sumbernya adalah misalnya aki, itu arus arah. Sumber arus searah ya, tegangan searah, batu baterai misalnya, atau solar cell, itu semuanya searah. Sedangkan, arus listrik sendiri bisa kita gambarkan sebagai sebenarnya arus dari elektron, atau kalau gerakan relatifnya itu seperti positif yang berbalik, arahnya terbalik. Jadi yang kita sebut arah arus listrik itu adalah arah arus gerakan dari sebenarnya muatan positif. Gerakan muatan positif. Nah, sebenarnya yang bergerak bukan muatan positifnya, tapi muatan negatifnya. Jadi kalau muatan negatif bergerak ke kiri, maka seolah-olah arus positifnya, yang pada intinya adalah atom yang ditinggalkan oleh elektron, itu adalah bergerak ke kanan. Terang lebih seperti itu. Nah, yang disebut arus listrik itu adalah gerakan dari muatan positif. Sedangkan elektron yang bisa bergerak bebas kemana-mana, itu adalah gerakannya disebut sebagai kebalikan dari gerakan arus listrik. Nah, pada dasarnya, inti dari aliran listrik itu adalah gerakan elektron di dalam medium. Di sini mungkin yang paling gampang kita bayangkan dalam medium adalah kawat atau material. Oke, nah, elektron sendiri bisa kita bayangkan, kita imajinasikan seperti liquid, seperti gas, atau seperti plasma, yang jika diberi tekanan, maka dia akan bergerak. Kalau misalnya gas, liquid, atau plasma tersebut ditaruh di dalam suatu pipa, maka kalau di ujung pipa, misalnya dari kiri ke kanan, yang dari kiri diberi tekanan, maka dia akan bergerak ke kanan. Oke, dan kemudian kalau diberi feedback lagi, dia akan balik lagi ke kiri, dan seterusnya. Sehingga kalau kita bayangkan, kalau di situ ada pompa, misalnya pompa air, pompa air menekan air, bergerak ke kanan, airnya balik lagi ke kiri, dan seterusnya diputer terus, maka itulah namanya aliran air di dalam pipa air. Itu juga listrik, sama seperti yang Anda lihat di sini ya. Ini ada pipa, dan kita kasih suatu sumber di sini, sumber gerakan yang kita sebut sebagai baterai, sumber tegangan searah, sumber arus searah. Ibaratnya kalau dalam aliran air di dalam pipa, ini seperti motor air ya, mesin air yang memutar si air ini supaya berjalan, flowing, mengalir, mengelilingi pipa-pipa ini, dan kembali lagi, dan seterusnya dia bergerak di sini, nanti bebanya adalah berupa apa, bisa diwujudkan dalam bentuk. putaran, bisa dia menggerakkan yang lain, sesuatu beban yang lain, dan lain sebagainya. Atau di sini kalau misalnya, contohnya, fluida ya, rem mobil fluida, injekan kaki kita itu mengibatkan tekanan pada air, atau fluid, minyak fluid yang di dalam pipa yang kemudian akan menggerakkan cakram dari rem ya di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita membayangkannya arus listrik ini seperti liquid air di dalam pipa yang harus membutuhkan pegangan penggerak untuk bisa mengalir. di sini dicontohkan seperti itu. Kita lanjut. Nah, jika pipanya dalam ini konteks di sini kalau aliran listrik adalah kawat ya, kawat ini bisa seperti pipa ya, ada yang kecil permukaannya, permukaan cross-sectionnya, ada juga yang membesar di sini, ada yang kecil. Kalau misalnya listrik mengalir, maka arus ini, karena si kawat ini, atau pipa air itu kan tidak ada tempat untuk menyimpan air ya, sehingga apa yang terjadi, flow air atau listrik yang mengalir di sebelah kiri, pasti sama dengan flow yang di sebelah kanan. Tidak ada tempat penyimpanan di sini. Oke. Nah, pasti akan ada pertanyaan, terus gimana apakah arus yang ada di tempat yang kecil ini, penampang kecil ini, sama dengan flow yang ada di penampang besar ini? Yang sama jawabannya ya. Jadi, flow-nya atau alirannya sama, meskipun di sini penampangnya kecil, di sini penampangnya besar. Hanya yang membedakan nanti adalah density arusnya. Di sini kita ceritakan, di sini I itu adalah perubahan muatan yang melewati cross-section, atau permukaan di sini, persatuan waktu di T. ini bisa per detik, bisa per microsecond, dan lain sebagainya. Yang hasilnya nanti pasti akan sama. sehingga kalau kita ingin mendapatkan terus selama satu detik itu, kalau satu hanya detik, ada berapa muatan yang melewati di situ? Tinggal kita integralkan kan, berarti integral dari DQ atau integral dari I DT, di mana kita akan mengintegralkan variable-nya adalah DT-nya. kalau I fungsi dari DT ya tinggal kita fungsinya bagaimana nanti kita total keseluruhan dalam satuan waktu dari 0 sampai T nantinya. itu adalah merupakan jumlahan Ki, T ya, selama T. Nah, yang kedua, kalau tadi kita berbicara bahwa arus sepanjang perjalanan itu, arusnya pasti sama terus, karena dalam kawat tidak ada penyimpanan, meskipun kawatnya ada yang penampangnya besar dan kecil. Yang membedakan adalah density arusnya. Di tempat yang besar, pasti density-nya lebih rendah daripada yang di tempat kecil. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi di sini. ada kasus lain lagi. Kalau ada percabangan seperti ini, atau seperti yang kedua di sini ya, maka arus datang, pasti sama dengan arus pergi. Karena di sini, seperti katakan tadi, tidak ada tempat penyimpanan. Tidak ada storage dari charge. Sehingga arus datang, pasti harus dibuang lagi. Jadi, I0 pasti sama dengan I1 ditambah I2. Apapun bentuknya. Oke. Oke. Sebentar. Satuannya, sesuai dengan orang yang berjasa di situ, kalau kapasitan, itu si Ferdai ya, kalau di sini, kalau muatan adalah kolom, kalau arus, di sini adalah amper. Dan satuannya di sini singkatannya adalah A, yaitu kolom per second. lanjut. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang densitas arus. Jadi, kalau kita punya arus, melewati suatu penampang kawat, penampang medium yang dilewati, maka kalau dibagi luasannya, itulah yang kita sebut sebagai densitas arus. current density yang kita singkat, yang kita singkat dengan C. Kalau arus biasanya disimpulkan dengan I, kalau densitas arus dengan C. Nah, ini kalau diintegralkan terhadap luasannya, pasti sama dengan arus itu sendiri. Nah, kita lanjutkan. Ini salah satu contoh yang tadi saya sebutkan. Arusnya sama. I di sini, sebelah kiri yang penampangnya luas, maupun penampangnya kecil, selalu sama. Nah, yang membedakan di sini adalah density-nya. Di sini density-nya pasti lebih rendah ya, daripada density yang ada di sini. Dan kita ulang lagi di sini. I itu sama dengan, ya diintegralkan C, dikalikan dot ya tentunya ya, karena prosection harus tegak lurus, sehingga dot product. Jadi, J-nya ada vektor, ya ke arah ke kanan. Di A ini adalah vektor luasan yang arahnya perpendicular terhadap luasan tersebut. Ya, jadi kalau di dot product kan, kalau mereka searah, berarti ya gampang aja langsung C, A seperti ini. Atau J sama dengan I dibagi A ya. Kita harus tahu bahwa, seperti juga air, elektron itu sewaktu diam, ya tidak ada arus, elektron tidak ada arus, tidak ada gerakan itu, tidak berarti elektron diam. Elektron selalu bergerak. Tetapi, bergerak itu karena dia sembarang gerakannya, maka kalau secara makroskopik, mereka dianggap diam, karena tidak kemana-mana. Jadi, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ya, jadi kalau di rata-rata, terus airnya mereka nol. Nah, yang menjadi concern di sini adalah kalau kita ada arus, artinya secara makroskopik. Ini kan beda ya, tadi saya katakan kalau gerakan elektron pada saat tidak ada arus itu, gerakannya kita sebut analisa mikroskopik. Secara mikroskopik, elektron itu kalau kita lihat, dia bergerak kemana-mana, tapi balik lagi, dan seterusnya. Nah, skala makroskopik, mereka kalau di rata-rata, ya nol, karena tidak ada gerakan ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau ada tegangan, ya, secara makroskopik, maka si elektron itu secara statistik, di rata-rata, dia akan bergerak. Kalau positifnya di kanan, sorry, di kiri, kemudian negatifnya di kanan, maka dia akan ada aliran listrik dari kiri ke kanan, elektron dari kanan ke kiri. Gerakan dari elektron ini yang kita sebut sebagai laju hanyut elektron, atau kalau bahasa Inggrisnya, drift speed, yang disebabkan bukan oleh gerakan random temperatur, temporal random jadi si elektron. tapi memang bergerak karena arah dari potensial listrik dari kanan ke kiri. Sorry, dari kiri ke kanan, ya. Maaf. Dari kiri ke kanan. Dia akan bergerak dari kanan ke kiri. Oke. Dan itu adalah suatu kepastian dia bergerak dari kanan ke kiri. Drift speed ini kita singkat dengan VD, ya. itu kita sebut juga dengan laju hanyut. Nah, kita harus bisa membedakan di sini, kalau gerakan elektron itu seperti vibrasi, ya. Jadi dia pindah dari atom satu ke atom yang lain. Kalau kita hitung, itu speednya bisa dibayangkan adalah 10 pangkat 6 meter per second. Luar biasa cepatnya. Dan seperti random saja. Hanya kalau gerakan drift, drift itu sebenarnya hanya kecil sekali, 10 pangkat minus 5 atau 10 pangkat minus 4 meter per second, ya. Jadi, terlihat beda magnitude-nya antara arus yang kita hitung ya, sehari-hari sebagai arus listrik. Itu adalah ukurannya adalah sekitar 10 minus 5 sampai 10 pangkat minus 4 meter per second. Sedangkan gerakan elektron dalam kondisi diam, dalam kondisi makroskopik diam, 0 arusnya. Itu speednya adalah 10 pangkat 6 meter per second. Bisa dibayangkan perbedaannya. Yang kencang seperti ini ternyata hanya diam saja, sedangkan yang ini menggambarkan suatu gerakan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. sekarang kita coba melihat dan menghitung nantinya kecepatan dari drift tersebut. Hubungannya dengan arus dan lain sebagainya. Sekarang kita coba membayangkan adanya suatu tabung kawat ya misalnya kawat itu kan tabung dari yang isinya adalah muatan-muatannya. Kalau ada arus dari kanan ke kiri seperti ini kanan ke kiri kawatnya adalah sepanjang L ya. Oke di dalamnya konsentrasi dari charge itu sendiri itu kita lambangkan sebagai jumlah muatan bebas yang ada di dalam kawat itu adalah N ya. N dikalikan charge-nya itu satuan charge-nya adalah E elektron kan. Bisa positif bisa negatif kan. Nah sekarang kita menghitung ini adalah suatu volume ya. Sebagai suatu volume dengan penampangnya di sini ya. Penampang di sini adalah PR kwadrat atau kita sebut aja A kalikan L berarti ada volume di sini. LA itu sama dengan volume dari kawat ini sepanjang L ini dengan muatan A kemudian dikalikan konsentrasi dari si muatan itu persatuan volume yang kita sebut N dikalikan nilai dari muatannya unit muatannya sorry sehingga kita bisa menyebutkan bahwa seluruh jumlah Ki yang ada di dalam volume tadi AL tadi jumlahnya adalah N AL E ya satuannya di sini E N adalah konsentrasi jumlah per jumlah charge per muatan sorry per volume ya nah kemudian kita tahu bahwa speed dari drift speednya itu kita hitung selama waktu T dimana T sama dengan L dibagi VD jadi kita akan mencoba memasukkan L nanti diganti dengan nilai VD T jadi kita ini ini adalah jumlah total muatan yang ada di dalam volume AL tadi dalam volume kawat A sebanyak AL tadi nah kemudian karena I sendiri sama dengan Ki per T ini kan ini kan Ki dengan P nya sendiri adalah L per VD maka I sendiri bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini ya kan L nya hilang berarti VD naik kita masukkan semua oke nah sekarang kita ingin tahu kalau kita tahu I nya kita tahu apa namanya N nya konsentrasi charge di dalam volume tersebut kita tahu penampangnya kita tahu I nya satu elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kalau maka paling paling enggak kita akan mendapatkan hubungan VD kecepatan drift itu sama dengan ini ya kalau kita melihat I per A sama dengan J per N E jadi kalau kita tahu J ini bisa kita ukur karena I kita ukur A kita ukur berarti ini bisa kita ukur N itu bisa kita ketahui dari jumlah charge yang dimungkinkan di dalam suatu penghantar semuanya bisa kita hitung dan tadi seperti yang diutarakan di depan kita bisa mendapatkan angka dalam range 10 pangkat minus 5 sampai 10 pangkat minus 4 meter per second jadi gerakannya seperti kayak pelan aja tapi meskipun pelan tapi jumlahnya banyak jumlah charge-nya banyak kita sudah bicara tentang arus searah dan hubungannya dengan drift dari charge kita lanjutkan dengan resistansi dan resistivitas kita bisa membayangkan pipa air yang mungkin gampang kita lihat kalau Anda punya sumber air tabung air ditaruh di suatu ketinggian tertentu kemudian Anda alirkan ke bawah dengan pipa air yang besar Anda akan mendapatkan aliran air yang sangat cepat kemudian Anda ganti dengan pipa yang kecil apa yang terjadi aliran airnya menjadi lebih lambat kenapa lebih lambat kenapa kalau pipa besar lebih cepat itu yang kita sebut resistansi dari pipa terhadap aliran air begitu juga dengan dengan kawat atau media namanya konduktor konduktor bisa macam-macam materialnya macam-macam karakteristik susunan atomiknya molekulnya juga macam-macam sehingga ibarat kendaraan itu lewat jalan ada yang berlubang dan sebagainya yang tipikal lubangnya patternnya polanya itu berbeda-beda antara material satu dan material yang lain sehingga material satu dan material lain untuk struktur yang sama kawat yang sama size menampangnya dan panjangnya bisa memiliki resistansi yang berbeda karena itu tadi sifat materialnya susunan atomiknya berbeda-beda sehingga elektron maupun holes atau elektron positif positron yang dibawa oleh yang ada di proton itu itu ibaratnya bergerak dengan dengan cara yang berbeda antara material satu dan material yang lain itulah yang kita sebut nantinya resistansi definisi sederhananya adalah resistansi secara total itu di suatu kawat atau di suatu medium itu adalah perbedaan potensial listrik antara ujung satu dan ujung lain dibagi dengan arus yang terjadi karena adanya potensial itu di kita sebut saja kawat tersebutnya sehingga kalau ini dibagi terhadap arusnya maka dia akan ada namanya R resistan atau bisa kita pulak-pulik R dikalikan I sama dengan V atau V dibagi R itu sama dengan I hubungannya seperti itu dan sesuai dengan penemunya maka hukum kita sebut saja hukum di sini kita sebut sebagai hukum om orang Jerman simbolnya adalah seperti tapal huda seperti ini dan satuannya adalah 1 ohm itu sama dengan kalau diekspresikan dengan ini yang lain volt per ampere ya satuan-satuan ini sebenarnya bisa diturunkan lagi bahkan voltnya sendiri bisa diturunkan dalam bentuk newton dan lain sebagainya kalau kita relasikan ya tapi singkatnya adalah 1 ohm itu sama dengan 1 volt per ampere oke nah ini beberapa ilustrasi resistor kecil yang ada di circuit elektronik tapi juga banyak resistor yang ukurannya besar-besar dengan volt yang besar yang bisa dilalui oleh arus yang besar karena akan ada drop tegangan pasti ada disipasi panas disitu sehingga ada resistor yang besar untuk aplikasi power elektronik atau power elektrik ada juga yang kecil-kecil disini yang biasanya dipakai untuk circuit elektronik tergantung dari pemakaiannya dan anda lihat disini ada beberapa simbol kalau ini berwarna ini simbolnya macam-macam sangat indah warna dari biru tua sampai warna merah jingga itu ada semua disini untuk menyimpulkan simbol dari berapa besaran resistansi yang ada di masing-masing resistor ini jadi warna itu sebagai simbol tidak ditulis dalam bentuk angka tapi dalam bentuk simbol oke kita lanjut ya ini sama saja jadi kalau kita gambar disini ini ini seperti apa ini flux ya tapi realitasnya sebenarnya adalah seperti ini ya di daerah sini tidak seperti yang di bawah ini kurang realistis karena arus itu pasti kan tidak mungkin begini bergerak 90 derajat begini nggak mungkin pasti bentuknya adalah melengkung seperti ini jadi kurang lebih ini yang lebih dan kadang-kadang disini ada turbulun juga ini seperti air kalau misalnya dari tempat gede arus gede kemudian masuk ke pipa kecil pasti akan ada turbulun sama saja disini juga seperti itu sehingga biasanya dibentuk arus yang besar biasanya dibentuk sambungannya yang cukup smooth tidak dalam bentuk tegak lurus seperti ini baik kalau tadi di depan kita sudah berbicara tentang resistansi kalau kita memasangkan applied voltage applied electric potential di antara ujung-ujung dari suatu medium muncul arus kita punya hubungan V dibagi I itu sama dengan resistor dan ini sekarang ada cara lain itu adalah yang tadi yang awal tadi adalah cara memandang secara makroskopik alatnya besar kita menghitungnya ada potensil di ujung-ujungnya kita menghitung resistannya tapi juga kita bisa melihat dari sisi pandang mikroskopik apa itu mikroskopik kalau kita melihat di dalam material per titik material yang mungkin luasannya mungkin mikron atau beberapa nanometer sehingga yang kita lihat apa density bukan ukuran ke arusnya tapi density karun yang ada di titik tersebut itu berapa dan medan yang ada di titik tersebut itu berapa kita membuat suatu definisi lain disini kalau di depan tadi adalah R sama dengan V per I sekarang kita membuat suatu definisi lain jadi medan listrik yang menyebabkan gerakan elektron atau gerakan listrik dibagi dari density listriknya sama dengan rho dimana rho itu seolah-olah itu adalah resistan disitu tapi kita tidak menyebutnya sebagai resistansi tapi kita menyebutnya secara mikroskopik kita menyebutnya sebagai resistivitas dari material tersebut jadi kuncinya adalah materialnya bukan device-nya ini harus ini ini adalah logika sewaktu kita menempatkan menghubungkan antara sumber medan ini adalah hitungan gerakan dengan penghambatannya nah ini kita sebut resistivitas sedangkan kalau makroskopik itu adalah voltage per arus sama dengan resistansi kita sebut resistansi disini kita sebut resistivitas resistivity nah nanti kita akan melihat hubungan antara resistansi resistansi dengan resistivity itu hubungannya bagaimana nanti kita lihat di dalam satu dua slide kemudian jadi kita lihat disini satuan dari E dan J kita ingat E sendiri adalah V per M J sendiri A per M square tuasan kan jadi kalau kita ini kan ini kan sebenarnya jadi ohm sama jadi ohm tapi karena disini dibagi M square maka terpaksa ada M1 kelebihan M1 disini kita terus jadi resistivity nantinya satuannya adalah ohm meter ohm meter itu bukan berarti ohm meter ini kalau ohm meter ini adalah instrumen untuk mengukur resistansi sedangkan ohm meter itu artinya adalah ohm kalikan meter kalau ohm meter ini adalah instrumen oke kita lanjut ya seperti kalau di makroskopik V sama dengan R kali I disini mikroskopik E sama dengan Rho kali J ya kita selalu jadi persamaan 10 2610 dan 2611 ini berlaku untuk material isotropik yang dimaksud material isotropik itu kalau ke kanan ke kiri ke atas ke bawah itu harga resistansinya sama ini sangat penting karena di dalam dunia modern sekarang ini ternyata banyak komponen yang sifatnya tidak isotropik ya artinya apa tidak keseluruh arah itu sama contohnya adalah nanti device diode semai conductor diode yang ke kanan bisa ke kiri tidak bisa itu namanya bukan isotropik ya dan sebagian besar peralatan elektronik kita semuanya adalah menggunakan peralatan yang non isotropik nah selain resistansi kemudian resistivity ya resistansi resistivity atau resistivitas ada lagi yang disebut sebagai konduktivitas resistivity menandakan seberapa susahnya ya resistivity sama dengan hampir sama dengan resistansi ya seberapa susahnya listrik lewat di suatu material atau listrik lewat di suatu device namanya resistivity atau resistansi sedangkan konduktivitas adalah kebalikannya ya namanya konduk ya kondak jadi menghantar jadi artinya dia merupakan inverse-nya ya inverse dari resistivity kalau semakin resistivity-nya semakin tinggi maka konduktivitasnya semakin rendah atau kebalikannya kalau resistannya rendah berarti konduktivitasnya sangat tinggi nah ini bisa juga persamaan 2-16 ini eh sorry 2-6-11 ini bisa juga ditulis dalam bentuk 2-6-13 ya dengan mengubah rho menjadi tau di sini oke jadi J sama dengan seper rho E nah seper rho itu sama dengan tau konduktivitas jadi kita sudah tahu 3 3 apa parameter yang perlu kita ini kan ya resistansi resistivitas dan konduktivitas tabel di sini menceritakan tentang resistansi dan resistivitas ya biasanya kalau kita melihat tabel seperti ini karena bukan device dia hanya material dia tidak akan cerita tentang resistansi kalau resistansi terjadi kalau dia sudah jadi device ya tertentu panjangnya ya kalau dia masih material yang tidak tertentu panjangnya tidak tertentu lebarnya luasnya dan sebagainya mereka selalu dinyatakan dalam bentuk resistivitas resistivity ya jadi di sini yang ditulis adalah resistivity kita lihat di sini yang paling rendah resistivity nya adalah perak perak relatif agak mahal maka yang di atasnya sedikit adalah tembaga ya jadi kita sangat terkenal sangat tahu bahwa kawat-kawat listrik kita sebagian besar bukan sebagian besar almost 99% semuanya dari tembaga ya karena resistivity nya terendah kedua dibandingkan perak hanya perak jauh lebih mahal sehingga ini oke hanya kelemahan dari tembaga ini adalah apa dia mudah teroksidasi ya sehingga ini kalau sambungan-sambungan kawat kadang-kadang berkarat dan kadang-kadang itu jadi bad contact ya itu jadi topik lain lagi di engineering nah kita lanjut di sini kita lihat coba kestaraan di sini kalau medan listrik E itu sama dengan potensial listrik per panjang kita melihat relevan hubungannya relationship-nya ini hampir sama dengan sama arus listrik dengan densitas arus ya itu juga dibagi A di sini nah sekarang kita coba menghubungkan keduanya ini ya E dibagi J sama dengan VL ya V per L dibagi I per A di sini kita lihat kita tahu di sini hubungannya adalah E per J sama dengan Rho ya sedangkan V per L dibagi I per A ini sama ya nah sekarang kita otak-atik sedikit ya V hubungannya V dengan I kita sudah tahu adalah R nah kita bisa tahu kan sekarang kalau V per I di sini L-nya kita buang artinya kita lempar ke sengi L dan A kita lempar dia kan berarti di atas ya berarti ke bawah jadi nanti bisa jadi V per I itu sama dengan Rho L per A sama dengan R seperti yang kita tunjukkan di sini kita akan dapat nantinya ya seperti tadi saya katakan di sini V per I sama dengan R itu sama dengan Rho dikalikan ini L berarti dia lari ke atas Rho L per A ya betul di sini kita dapat rumus ini jadi hubungan antara resistansi dengan resistivitas itu diujudkan dalam bentuk persamaan ini jadi kalau resistivitas itu kita melihatnya persatuan kecil mikroskopik sedangkan R itu kalau kita sudah membuatnya menjadi suatu device ini adalah sifat material yang kalau kita susun material tersebut dengan ukuran panjang L dan luas penampang A maka kita akan mendapatkan dari struktur device ini akan mendapatkan nilai resistansi sekian kurang lebih filosofi dari persamaan persamaan itu adalah itu kalau ada pertanyaan silahkan nanti menulis di kolom pertanyaan ternyata resistivitas itu Rho itu merupakan fungsi temperatur jadi kalau kita punya misalnya temperatur dari T0 T0 korespon terhadap apa terhadap Rho 0 ya maka si siapa ini kalau ini dipanasi sampai T maka dia akan menaik menjadi Rho ya jadi selisih yang kita sebut sebagai delta Rho itu sama dengan Rho minus Rho 0 itu sama dengan kita dekati dengan Rho 0 ya awalnya kalikan Alpha dimana Alpha adalah yang kita sebut sebagai apa gradient ini ya ini gradient dimana dikalikan terhadap diferensial beda dari T ke T0 ini kenaikan temperaturnya berapa dikalikan gradientnya dikalikan Rho 0 maka itu merupakan kenaikan dari resistivitas ya nanti kenaikan resistivitas akan menyebabkan kenaikan resistansi tentunya ya kan dalam perkaliannya di kurang lebih ini menceritakan tentang bagaimana pengaruh temperatur itu menaikkan nilai resistivitas dan langsung berhubungan dengan kenaikan resistansi kita kita sudah bicara tentang hukum ohm di awal ya yang awalnya adalah bercerita untuk material atau device yang isotropic jadi isotropic itu ke arah manapun polarisasi ah sorry potensial listrik itu akan menyebabkan arus yang sama ya untuk ukuran material yang sama arahnya berbeda beda dan sebagainya selama ukuran dimensinya sama maka arusnya akan sama ini yang disebut sebagai hukum ohm dan akan mengalami linearitas hubungan linearitas artinya V nya dua kali R nya tetap I nya akan dua kali dan seterusnya tidak ada non-linearitas hukum ohm sewaktu dibuat pertama kali namun pada faktanya dalam modern dimana kemudian muncul beberapa peralatan yang berlawanan atau bahkan tidak memenuhi hukum yang sudah didefinisikan oleh ohm tadi seperti misalnya yang terjadi dengan device myconductor dengan seperti diode seperti ini ini kan forward diode disini nanti disini ya reverse kan ya yang menimbulkan apa kondisi dimana melakukan rectifying dia bisa dari kiri ke kanan dia bisa mengantarkan arus tapi dari kanan ke kiri dia memblok arus nah ini yang tidak bisa dipenuhi oleh hukum ohm yang pada awalnya digunakan untuk menghitung hubungan linear meskipun kemudian diadopsi meskipun begitu hukum ohm tetap berlaku juga untuk semuanya sebenarnya yang non-linear juga kita pergunakan hanya di sini analisanya nanti adalah menghitung dynamic resistant atau static resistant di setiap poin jadi pada akhirnya tetap namanya akan menjadi hukum ohm meskipun awalnya digunakan untuk menganalisa atau mengukur material yang isotropik di sini banyak bercerita itu tulisannya saya tidak akan menjelaskan satu persatu hanya yang tadi intinya bahwa zaman modern ini definisi ohm yang mengatakan material itu linear ternyata sekarang sudah tidak berlaku lagi jadi di sini ada mikro elektronika modern dan sebagainya yang hukumnya agak berbeda dengan ohm yang didefinisikan pada saat awal namun pada intinya sampai sekarang tetap kita namakan namanya resistansi di diode misalnya yang tidak mengikuti hukum linear ohm tetap kita hitung namanya tetap ohm kita sebut ohm resistansinya dan kita bedakan nanti resistansi pada saat statis dan pada saat dynamic dimana kita hanya menghitung ini differential perubahan apa namanya perubahan voltage terhadap perubahan arus itu namanya resistansi dynamic oke kita lanjut ini nggak perlu nah kalau tadi kita sudah berbicara hubungan potensial dengan arus kita sudah melihat apa namanya ada laju hanyut ya kemudian kita sudah berbicara mengenai apa namanya resistivity resistansi kemudian konduktivitas sekarang kita menengok ke dalam apa yang terjadi kalau arus itu melewati suatu resistansi nah ya jadi secara singkat aja saya ceritakan disini melalui suatu kalau arus melalui suatu resistan maka akan ada drop voltage disitu artinya kita sebenarnya membuang energi disitu ya jadi ceritanya begini kita ingat bahwa perubahan energi yang kita diujudkan dengan perubahan U ini D U sering disebut D W itu sama dengan potensial listrik yang terpasang dikalikan dengan perubahan jumlah Q atau jumlah charge yang lewat disitu ya yang berubah potensinya ini definisinya seperti ini kita tahu bahwa DQ ini diujudkan dalam bentuk kalau dinamiknya muatan dalam bentuk arus dikalikan DT jadi DU sama dengan I DT V kemudian kita pindah DT nya pindah ke sana DU DT itu sama dengan perubahan energi per waktu itu yang kita sebut sebagai daya daya listrik jadi daya listrik itu sama dengan I dikalikan V oke I dikalikan V nah kita disini mengenal istilah daya daya itu adalah apa daya itu adalah energi listrik persatuan waktu jadi ini energi listrik persatuan waktu DU DT itu sama dengan I kali V ini kalau P ini sendiri kemudian kalau berlangsung dalam beberapa waktu maka dia akan menjadi U U nya sendiri itu adalah wujudnya kalau di dalam konteks ini akan adalah menjadi phonon getaran atomik karena dilewatin tabrakan elektron di atomik material tersebut dan itu menjadi pan panas phonon oke kita sudah mengenal ini daya listrik ada beberapa istilah yang hampir sama ingat daya itu energi per waktu terus ada kata yang hampir sama lagi namanya gaya gaya itu adalah apa energi per distance Newton ya ya kan gaya satuannya adalah Newton kalau daya satuannya adalah watt awalnya hanya hampir sama jadi anda harus bisa membedakan antara berdaya dan bergaya oke jadi dari P tadi P tadi itu I kali volt atau volt kali E ampere volt kali ampere ini satuan ini sama dengan watt kalau anda lihat sama dengan C C C per S misalnya menghilangkan atau sama dengan C per S jadi watt itu sama dengan ya energi per satuan waktu bisa juga volt kali ampere nah kalau tadi kita menyatakan V itu sama dengan I kali V ya P itu I kali V ya disini kan nah kita tahu V sendiri adalah I kali R sehingga kita bisa menyatakan P itu sama dengan I kuadrat R atau bisa juga dibalik IR sendiri kan sama ini kan sama dengan I kuadrat R kuadrat dibagi R jadi I kuadrat R kuadrat itu kan sama dengan V kuadrat ya kita bisa menulisnya dalam bentuk ini atau menulisnya dalam bentuk ini ya kita lanjut nah ini ada satu contoh yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari Anda sering punya pemanas di rumah yang banyak biasanya disebut bagian nikel kromium besi jadi kalau Anda sering menggunakan pemanas air di rumah ya teko bisa juga setrika listrik atau mungkin pemanas air untuk mandi ini bahannya adalah nikel kromium besi atau nikrum ya R nya adalah 72 ohm ini bisa kita desain nilainya ya nah pada laju berapakah energi disipasi disipasikan pada setiap situasi berikut ya jika potensial sebesar 120 volt diterapkan di keseluruhan panjang kawat dan yang kedua adalah kalau kawat dipotong setengah kemudian diparalelkan kemudian dipasang 120 volt berapa laju dari energinya disipasikan ya dan ini yang A dulu yang 1 dulu nomor 1 dulu kita jawab dulu kita tahu tegangannya berapa ya 120 kuadrat dibagi R ini kita tahu bahwa disini kita dapatkan daya atau laju jadi daya itu sama dengan laju disipasi panas disipasi energi adalah 200 watt sedangkan kalau di pagi 2 satunya sendiri akan nilainya adalah 400 watt begitu diparalelkan berarti jadi 2 kalinya 800 watt jadi bisa dipayangkan kalau 1 sendiri secara seri itu hanya 200 watt tapi kalau Anda potong kemudian diparalelkan maka Anda akan dapat 4 kalinya nah ini adalah material baru jadi muncul sejak tahun 1940-an lah ya karena transistor itu muncul 1947 jadi kurang lebih belum ada satu abad revolusi proses revolusi semuanya kendakter sampai sekarang Anda bisa menikmati gadget Anda yang kecil jangan dikira bahwa gadget Anda yang kecil itu sudah tersedia dengan gampangnya jadi semuanya memerlukan suatu apa namanya revolusi teknologi ya sejati permukaan yang pertama kali jadi inti dari semai konduktor adalah bagaimana kita merekayasa meng-engineering suatu material dimana kita bisa membuatnya dari semai konduktor menjadi konduktor ya dengan cara rekayasa namanya doping ya kalau di dope jadi kalau material itu material semai konduktor itu umumnya adalah kalau Anda belajar apa siklus apa namanya berkala itu ya tabel berkala ya tabel berkala maka semai konduktor itu letaknya di di material yang nomor empat ya Anda lihat di sana ada silikon ada germanium ada lagi karbon ya jadi kalau semuanya dalam bentuk kristal maka mereka disebut sebagai semai konduktor ya jadi yang banyak di dekat kita itu sebenarnya di antara ketiga itu yang paling banyak itu adalah karbon dan silikon silikon semua ada di pasir itu silikon banyak sekali karbon hampir di semua living things ya barang hidup tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu pasti ada karbonnya ya gak mungkin tidak ada karbonnya sedangkan germanium termasuk agak langka yang meskipun relatif banyak tapi agak langka sehingga sekarang seluruh peralatan elektronik kita semuanya adalah mostly adalah dari material silikon yang di rekayasa menjadi semai konduktor ya kalau tertarik tentang bagaimana membuat menjadi barang industri elektronik ya anda harus belajar di bidang saya di bidang elektronik ya tapi paling tidak disini akan saya ceritakan bahwa dengan didop semai konduktor yang dia seolah-olah sebagai apa namanya isolator dengan resistansi resistivity yang sangat tinggi dengan didop dia didop dengan material lain jadi kalau kita ingin didop dia kayak elektron maka dia harus didop dengan material yang posisinya di sebelah kanannya ya yaitu di nomor 5 misalnya pospor ya pospor arsenik itu ada di nomor 5 dan itu bisa didopkan ke nomor 4 sehingga akan muncul kelebihan elektron ya eksesif elektron sehingga dia seolah-olah dia itu jadi material yang kelebihan elektron dan itulah yang akan digunakan untuk menghantarkan arus listrik di material yang telah didop tersebut jadi seolah-olah dia materialnya menjadi mudah sekali menghantarkan padahal dia sebenarnya intinya bukan material yang mudah menghantarkan sisi yang lain lagi kalau kita dupe dengan sebelah yang kiri yang nomor 3 maka dia menjadi kekurangan elektron atau yang kita sebut sebagai hole ya dan ini hole ini sama aja kurangan elektron tidak berarti malah dia juga bisa menjadi seolah-olah dia menjadi suatu material yang konduktor jadi kurang lebih intinya adalah rekayasa material dimana kita bisa merekayasa material yang isolator itu tidak bisa mengalirkan arus listrik menjadi bisa dan selanjutnya mereka direkayasa menjadi device yang strukturnya sebenarnya seperti diode transistor ada file macam-macam yang ada di device anda itu sebenarnya adalah perangkat yang disusun antara N dan P material N dan P dari semi-conductor nah ini kalau cerita ini bisa panjang sekali saya tidak akan diskusi di sini tapi intinya semi-conductor itu adalah material yang bisa kita rekayasa bisa seolah-olah bersifat seperti tetap seperti isolator atau dia bisa seolah-olah seperti konduktor dengan doping material di dalamnya kemudian juga ada material yang kita sebut sebagai material superkonduktor superkonduktor diawali oleh fisikawan dari Belanda Kamerling Honest 1911 ini seolah-olah hampir tidak ada resistivity atau namanya superkonduktivitas material nah ini sangat menarik silahkan Anda bisa mencari bahan-bahan bacaan disitu saya menugaskan ke Anda sebenarnya tugas membaca tentang semi-conductor dan superkonduktor untuk pengetahuan kemudian tuliskan dalam satu dua halaman ya dan itu akan jadi PR Anda nanti kurang lebih seperti itu terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya tentang apa itu arus listrik searah ya dan apa hubungannya dengan resistansi resistivitas konduktivitas dan lain sebagainya yang sudah saya ceritakan tadi semoga bermanfaat sampai ketemu di bab yang selanjutnya sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih